Banyak kisah haru dan bahagia, dibalik gagahnya seragam biru dan topi baret para petugas pemadam kebakaran. Para kesatria biru ini selalu siaga saat siang dan terjaga kala malam, menyimpan begitu banyak cerita yang jarang didengar. Banyak kisah haru dan topi baret para petugas pemadam kebakaran. Saya bekerja sebagai pemadam kebakaran baru 19 tahun. Nama saya Tatang Hermawan, ini sudah lama bekerja itu sekitar 18 tahun. Nama saya Erin Wijaya, saya bekerja di dinas pemadam kebakaran sudah kurang lebih 18 tahun. Dari kecil memang ini sebuah cita-cita saya, karena kebetulan orang tua juga adalah seorang pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Tidak hanya bekerja mendapatkan gaji, uang, tapi sebagai petugas pemadam kebakaran kita juga dapat melakukan, dapat berbuat atau memberikan pertolongan jiwa atau penyawa seseorang. Itu adalah yang paling utama. Pemadam kebakaran itu ya suatu kayak kerjaan yang cukup unik. Dikala orang menjauh dari bahaya kebakaran, sedangkan kita itu malah menghadang kebakaran itu sendiri. Kalau sifatnya takut, semua orang pasti ada punya sifat takut. Karena sudah namanya panggilan jiwa, kita bertugas untuk menyelamatkan jiwa raga masyarakat, itu ya sudah tanggung jawab kita. Jadi pada saat itu saya mendapat panggilan bahwa ada kucing yang terjebak di cerobong asap. Kemudian kita menuju ke TKP di lantai top floor. Kemudian di sana kita tidak melihat ada tiang yang buat untuk pengikat. Akhirnya tubuh saya untuk menjadi angkur atau tiang pengikat. Kemudian dibantu teman saya untuk meluncurkan teman saya yang badannya lebih kecil untuk menuju cerobong asap untuk kemudian mengambil atau mengevakuasi kucing itu, Mbak. Kalau pengalaman yang kepanikan masyarakat itu ada yang kejadian waktu itu pernah kebakaran di lantai dua. Sedangkan ibu itu turun dari lantai dua dengan membawa guling yang dipeluknya itu. Kita tanya, ibu anaknya mana? Ini anak saya sambil menunjukkan guling itu. Ini anak saya loh katanya. Ini anak saya. Sampai bilang beberapa kali, terus kita bilang, oh ya sudah biarin aja dulu. Mungkin masih dalam kepanikan ibu itu sendiri. Petugas pemadam kebakaran itu kebetulan jam kerjanya itu 24 jam. Dimana di saat 24 jam itu kita ada beberapa yang harus kita lakukan seperti apel pagi, pengecekan unit, terus ada olahraga, terus malamnya ada apel malam. Terus jangan tidak kalah pentingnya juga kita ada konsistens jaga setiap dua jam sekali. Jadi setiap ada panggilan, walaupun kita sudah sampai setelah kita melakukan tugas, terus kita kembali ke kantor, begitu ada panggilan lagi, kita pasti harus berangkat lagi. Begitu mbak. Yang pertama, mulai dari penyelamatan evakuasi ketinggian, berbeda ketinggian, bangunan runtuh, traffic accident atau kecelakaan lalu lintas itu pemadam juga yang melakukan. Kemudian ada penyelamatan bahan berbahaya dan beracun. Kemudian ada penyelamatan medis darurat. Kemudian ada penyelamatan evakuasi hewan liar, cincin, dan banyak lagi yang mungkin akan dilakukan oleh pemadam kebakaran. Itu sangat luar biasa dan bagi saya itu sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Semangat para petugas pemadam kebakaran pantang untuk padam, menyelamatkan setiap nyawa, menutaskan setiap masalah keseharian. Untuk mereka yang pantang pulang sebelum padam, meskinya wajah ditaruhan, para pahlawan dengan selang di tangan. Kami sampaikan, selamat hari pahlawan.